Sempat tutup selama 14 hari karena ada pedagang yang positif COVID-19, Pasar Kapasan Surabaya kini dibuka kembali. Sabtu pagi, hari pertama pasar dibuka, perusahaan daerah PD Pasar Sur yang menerapkan protokol khusus bagi para pedagang, kulit panggul, dan pembeli yang masuk ke area pasar. Sabtu pagi 18 April 2020, Pasar Kapasan Surabaya Jawa Timur dibuka kembali. Setelah 14 hari ditutup karena ada pedagang dan pengurus pasar yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sehari sebelum pasar dibuka, PD Pasar Suria Surabaya telah melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan dan area pasar. Setelah pasar dibuka, diberlakukan pembatasan akses masuk dan keluar untuk pengunjung maupun pedagang. Jika sebelumnya ada belasan pintu, kini hanya ada 5 pintu masuk dan keluar di pasar ini. Kelima pintu tersebut sekaligus terpasang bilik sterilisasi, penyemprotan disinfektan, dan alat mengukur suhu tubuh. Pedagang maupun pembeli yang memasuki pasar harus melewati bilik ini dan melakukan cek suhu badan. Tak hanya itu, untuk motor dan mobil yang akan masuk juga harus disemprot cairan disinfektan terlebih dahulu oleh petugas. Ya, jadi untuk pertama kali buka, dan sebenarnya nggak hanya pertama kali, dan seterusnya nanti kita tetap mewajibkan masker dan diusahakan sarung tangan sudah posisi terpakai saat masuk ke barang pasar. Diusahakan cuci tuangan dulu, masuk ke bilik desinfektan, yang bawa barang-barangnya nanti akan disemprot secara manual, setelah itu di cek suhu. Ketika suhunya dibawa 38 derajat, dia masih diberkatkanan masuk. Sementara sejak dibuka Sabtu pagi, Pasar Kapasan belum seramai sebelumnya. Ya, masih sepi sih. Ya, main online. Ya, inilah agak sepi. Masih kurang. Harapannya gimana? Ya, semoga cepat membaik. Lebih seperti biasanya agak gitu ya. Selama ini, sejumlah pedagang mensiasati toko yang tutup dengan berjualan secara online. Pedagang berharap agar pandemi ini segera berlalu dan pasar kembali ramai pengunjung. Ardia Putri, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.